Dan yang juga jadi sorotan terkait obesitas. Jumat ini bayi obesitas asal Bekasi akan ditangani. Kenzi akan dibawa ke rumah sakit dengan biaya BPJS. Mengemaskan namun kondisi Muhammad Kenzi Alvaro juga tuai kekhawatiran. Terutama akan dampak bobotnya pada kesehatan. Baru berusia 16 bulan alias belum 1,5 tahun, berat Kenzi sudah mencapai 27 kg. Nyaris 3 kali lipat di atas bobot ideal bayi di usianya yang berkisar 9 hingga 11 kg. Secara fisik anak keempat dari 4 bersaudara pasangan Pitriah dan Sofian, warga kampung Tambun Permata, Kabupaten Bekasi ini tampak baik. Namun bayi dengan obesitas ini tak dipungkiri lambat dalam perkembangan lainnya. Di antaranya Kenzi tak bisa beraktivitas lincah pun berbicara. Merespon kejadian ini, sebelumnya Menkes sendiri sampaikan akan dorong pemeriksaan dan penanganan kondisi Kenzi. Menindaklanjuti bayi yang sudah pakai baju ukuran anak 10 tahun ini akan mulai ditangani Jumat kini. Tapi kata orang BPJS, saya disuruhnya ke Hermina dulu. Terutama kalau kata dari Herminanya emang suruhnya kesono, ya kesono gitu. Terkait biaya bu, nanti gimana bu biaya perobatan Kenzi? Saya ditanggung BPJS. Terkait pemerintah setempat yang dituding abaikan warga dengan kondisi ini, pemerintah Kabupaten Bekasi Klein sudah pernah menangani Kenzi. Untuk Kenzi itu, kami atas nama pemerintah Desa Pusaka Rakyat, Puskes Masa Tempat, Puskes Masa Setia Mulia itu, kita sudah menanganinya dari bulan November kalau nggak salah. Dari di bawah masih 19 kilo, sebelum 19 kilo lah. Nah kebetulan ibunya memang rajin bawa ke Pusyandu. Tak bisa berikan asih sebab kondisi kesehatannya. Ibunda dan ayah Kenzi berikan putranya susu formula. Bersamaan juga kental manis, diikuti makanan padat. Kenzi pun sudah diperkenalkan pada sejumlah jajanan. Ari Ridwan melaporkan untuk NET.